Badan Otorita Ibu Kota Nusantara mengajak para investor dari Kazakhstan untuk berpartisipasi dalam membangun Ibu Kota Baru Indonesia. Berbagai skema investasi pun ditawarkan bagi para calon investor, beserta sejumlah insentif seperti tax holiday dan super tax deduction. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono mengajak para investor dari Kazakhstan untuk berpartisipasi dalam membangun Ibu Kota Baru Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri terus membuka berbagai peluang untuk para investor dari luar negeri untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Kepala Otorita IKN mengungkapkan bahwa ketertarikan dunia investasi di IKN per 28 Juni 2023 tergambar melalui 256 letter of intent dan diyakini angka ini akan terus meningkat. Lebih lanjut, guna menarik minat investor, pemerintah memastikan sudah menyiapkan sejumlah insentif yang meliputi tax holiday, tax deduction, serta beragam insentif lainnya. This is a sample of investment that we are offering to many of you that would like to invest in Nusantara ranging from health facilities, education and research facilities, or perhaps offices and mixed use development. Some of you would like to also go to the infrastructures area like toll road, airport expansions, and others. Some of you would like to also participate in renewable energy and so on and so forth. Ekoturism is also open. Sementara itu Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan sektor-sektor pembangunan IKN Nusantara dapat menjadi proyek strategis bernilai tinggi dengan mengedepankan pembangunan keberlanjutan. Tim Liputan IDX Channel Tim Liputan IDX Channel Tim Lipan 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 IDX Channel